Nasrul dilantik sebagai PAW anggota DPRD Kota Nanjung Pinang dari fraksi PKS penggantikan Muhammad Arief yang meninggal dunia Nasrul dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan SK Gubernur Capri nomor 341 tahun 2021, tanggal 22 Februari tahun 2021 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan dan penyematan PIN anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Saya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Persia daerah Kota Tanjung Pinang sebagai anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah Kota Tanjung Pinang dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang undangan sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan berpedongan kepada Pancasila dengan berpedongan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan Mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad asisten 1 Pemprov Kepri Curamadi Esram dalam pidato sambutannya menyampaikan Anggota DPRD diharapkan meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi terlebih di masa pandemi yang belum selesai ini Kemudian Gubernur juga mengajak DPRD dan eksekutif bersama-sama menggerakkan berbagai pembangunan yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepri dengan pola pembangunan kemitraan bersinergi dan mengesampingkan serta mengatasi berbagai hal yang mengganggu kestabilan pemerintahan Muta DPRD yang maharis oleh mempertahankan kinerja baik yang telah dicapai selama ini kita diharapkan untuk lebih mendidikkan kinerja dalam menjalankan kecualianan fungsi terlebih tatanya besar di masa pandemi COVID-19 yang belum selesai bersama-sama penjajaran berogasi eksekutif dan para pemangku amanah untuk terus secara bersama-sama menggerakkan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Tanjung Pinang rapat paripurna PAW anggota DPRD ini juga dihadiri oleh Wali Kota Tanjung Pinang Rahma jajaran Forkom Pimda Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Ketua KPU Kota Tanjung Pinang Sekda Kota Tanjung Pinang sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Tanjung Pinang dan tamu undangan dalam rapat paripurna tersebut untuk mengendang Almarhum Muhammad Arief dibacakan juga rekam jejak politik yang dijalaninya sejak tahun 2004 hingga tutup usia Diketahui Muhammad Arief terpilih sebaik 4 pre-OD sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Ia meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada tanggal 1 Januari 2021 lalu Kegiatan paripurna yang digelar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker menjaga jarak dan tidak kontak langsung Rapat paripurna diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Nasrul dan berfoto bersama Tim Meliputan Tanjung Pinang TV melaporkan bagaimana dengan menerapkan lalu itu pelikm